Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore brother Apa kabar kalian semua Semoga baik-baik aja Diberi kesehatan buat semua dan dilancarkan rezekinya Amin Kembali lagi dengan HNN Motospot Di sore hari ini kita akan mereview Bukan mereview sih Mengupdate harga seluruh spot 150cc di tahun 2022 Karena new stock juga lagi langka Terus kebetulan yang biasa ngasih barang juga Masih ada yang pada mudik juga Jadi kita mengupdate-update harga lah Yang pantas kita turunin kita turunin Yang pantas kita pertahankan kita pertahankan Yang pantas di flash sale kita flash sale ya Soal harga dan kondisi nanti kita sebutkan Dan seperti apa videonya dan berapa harganya Simak videonya sampai habis Oke kita mulai dari yang paling depan dulu Tapi sebelum mulai Kita akan mengingatkan kalian untuk subscribe channel ini Supaya kalian tahu stop terupdate dari kita Dan siapa tahu di video berikutnya Ada yang cocok untuk kalian pinang Oke kita mulai dari sini Bismillahirrahmanirrahim Untuk motor ini Yamaha Bison tahun 2015 Untuk motor ini platnya Betangerang Kota Untuk motor ini pajaknya telat 2020 Bareng plat nomor Dan pajaknya dia sekitar 2,5-300an Untuk kondisi mulus Orisinil Dan untuk motor ini Akhirnya lemah Kilometer Lupa saya kilometer berapa Tapi normal semua lah Ini gak kita cek mesin juga ya Karena ini hanya menyebutkan harga Stok 150 di 2022 Dan untuk motor Bison ini Tahun 2015 Kita pasang harga di angka 7.300.000 Masih bisa aneko Dan langsung pindah di sebelah kanannya Ada Yamaha Scorpio tahun 2013 Untuk yang ini yang new model ya Scorpio generasi terakhir Untuk motor ini platnya Betangsel Pajaknya telat bulan 8 2021 Hitungan setahun Dan pajaknya dia sekitar 300an Dan untuk motor ini Kilometer Kayaknya mati ini pasti 9.000 Tapi saya yakin ini mati Dan untuk minus di motor ini Paling hanya spion Gak ada Terus lecet-lecet pemakaian aja Karena ya maklum lah Termakan usia Kepanasan juga Dan untuk kondisi yang satu ini Ya 85% lah Dan untuk motor yang satu ini Kita pasang harga di 10.900.000 Masih bisa aneko Kalian sudah bisa membawa pulang Yamaha Scorpio 2013 Dan di motor selanjutnya Masih ada Dari brand yang sama Yaitu Yamaha Vixen tahun 2015 Yang udah Advan ya Untuk motor ini platnya Betangsel Pajak hidup Bulan 2 2022 Untuk kondisi mulus Untuk motor ini Kilometer berjalan Di angka 66.000 Lumayan tinggi Kalau kita ngeliat Dari motor gedenya ya Cuman kalau kita ngeliat Dari tahun Segitahun pemakaian Sudah 7 tahun pakai Artinya per tahun Hanya 9.000an Dan untuk kondisi motor ini Mulus Ban baru depan belakang Dan pajak juga Masih hidup Dan untuk motor yang satu ini Vixen 2015 Pajak hidup panjang Kita pasang harga Di angka 11.500.000 Masih bisa aneko Dan sekarang kita pindah Di motor yang Bagian tengah Oke Dan masih berlanjut lagi Kita pindah ke Honda Ada Honda CBR Repsol K45 ya sebutannya Untuk motor ini Tahun 2014 Platnya B Tangsel Untuk pajaknya mati Setahun Bulan 10 2021 Dan pajaknya dia Sekitar 300an Dan untuk Tipe Repsol ini Kondisi mulus Standar pemakaian Yang sudah diganti Paling hanya Setang aja Sudah diganti Setang cepet Kalau lainnya Overall siap pakai Ban-ban juga masih tebal-tebal Dan kalau kita lihat Sepion Untuk saat ini Sepionnya gak ada Cuman kalau kalian minat Yang ini Bisa kita ambilin Dari motor yang lain Dan untuk motor ini Kilometer berjalan Di 59.000an Sorry 57.000an Ya per tahun 10.000an lah Standar Dan untuk motor yang satu ini Platnya Tangerang Selatan Dan untuk harga Kita hanya pasang harga Di 11.900.000an Kalian sudah bisa Membawa pulang Honda CBR tahun 2014 Yang tipe Repsol Oke dan sekarang Kita pindah di motor selanjutnya Oke sekarang Kita pindah di motor selanjutnya Kembali lagi Ke brand Yamaha Untuk motor ini Yamaha R15 W3 Tahun 2017 Untuk motor ini Platnya B Jakarta Selatan Pajiknya telat 2018 Dan pajiknya Dia sekitar 300-400an Dan untuk kondisi motor ini Seperti di video Mulus Standar pemakaian Beberapa bagian Yang ada di repen Kayak misalnya sayap Sedikit Cuman no problem lah Dan untuk motor ini Kilometer berjalan Di angka Dan untuk motor ini Kilometer berjalan Di 30.600 On going Dan untuk sepion Seperti biasa lah Kalau seandainya Kalian minat yang ini Bisa kita ambilin Dari yang lain Masalah sepele Jangan dibikin ribet Oke Dan untuk motor yang satu ini R15 V3 Tahun 2017 Kemarin kita pasang harga Di 18.3 Dan sekarang kita pasang harga Di 17.9 Masih bisa nego Dan kalian bisa juga Beli dengan cara Cash atau tuker tambah Dan mohon maaf Kita tidak terima kredit Oke Dan sekarang kita pindah Di motor selanjutnya Oke Dan di selanjutnya Ada Honda CBR Thailand Punya ya Build up Untuk motor ini Tahun 2013 150 cc Untuk motor ini Platnya B Tangerang Kota Untuk pajiknya Baru mati Bulan 12 2021 Dan pajiknya Dia sekitar 300an Untuk motor ini Kondisi Standar pemakaian Yang ripen Paling hanya sayap Terus bodi depan Cuman harganya murah lah Hasil harga fixen Tahun 2015 Dan untuk motor ini Untuk selain ripen tadi Tinggal pakai lah ya Standar pemakaian Ya 85% lah Dan untuk motor yang satu ini Kilometer berjalan Di angka Rp66.000 Dan untuk motor yang satu ini Kita pasang harga di angka Kemarin kita pasang di Rp12.500.000 Dan sekarang kita hanya pasang di Rp11.900.000 Masih bisa Neko Oke dan di motor selanjutnya Masih dari brand yang sama Yaitu Honda Ada Honda CBR tahun 2018 Pemakaian 2019 Untuk motor ini Planya F Bogor Paceknya telat 2020 Dan paceknya dia Sekitar 300an Untuk kondisi mulus Dari depan sampai belakang Orisinil Hanya lecet sedikit Di bagian Stiker di tanki Kena sabuk atau apa Mungkin ya Pemakaian lah Untuk lainnya Mulus Ban-ban juga Masih tebal-tebal Dan untuk motor yang ini Kita pasang harga Di Rp18.500.000 Masih bisa Neko Ini juga Turun juga Karena kemarin kita buka Di Rp18.500.000 Dan sekarang Dengan harga Rp18.500.000 Kalian sudah bisa Membawa pulang Honda CBR 2018 Pemakaian 2019 Pokoknya Kalau kalian Menemukan yang lebih murah Dengan kondisi yang sama Di showroom sekelasnya Kita kembalikan selisihnya Dan jika surat bermasalah Palsu pemblokiran penggelapan Gak usah kemana-mana Motor balikin Uang kita kembalikan 110% Oke Dan sekarang kita pindah Di motor selanjutnya Dan sekarang kita Pindah di motor selanjutnya Masih ada Honda CBR Stok CBR lagi banyak banget ini Untuk motor ini Honda CBR tahun 2017 Untuk motor ini Platnya B. Tangsel Pajiknya telat Bulan 10.2021 Hitungan mati setahun Dan pajiknya dia Sekitar 300an Ya pokoknya Kalau kelas 150 Itu sekitar 300-400an Tergantung tahun Semakin muda Biasanya semakin mahal Ya Jadi kayak Misalnya MT15 itu Kalau sekarang Walaupun 150 Mungkin pajiknya Masih sekitar 400-500an Oke Back to the topic Kita lanjut Honda CBR Tahun 2017 Pajiknya baru mati Untuk motor ini Platnya B. Tangsel Untuk kondisi motor ini Orisinil Yang sudah diganti Paling hanya visor depan Terus di bagian belakang Spakur belakang Sudah diganti Untuk ban-ban Masih tebal-tebal Dan untuk motor CBR ini Tahun 2017 Kita pasang harga di 16.900.000 Masih bisa nego Pokoknya nego boleh Enggak di nego juga Boleh lah Oke Dan sekarang kita pindah Di motor selanjutnya Oke Dan sekarang kita Lanjut lagi Ke Honda CBR Tahun 2016 Yang tipe Repsol Untuk motor ini Platnya B. Tangrang Kota Pajiknya telat 2020 Dan pajiknya dia Sekitar 300an 300an atau 3,5 lah ya Untuk ini Tipe yang Repsol Yang model V-slip Tahun 2016 Untuk motor ini Yang sudah diganti Paling hanya visor depan Terus pion Terus sen Kalau untuk motor spot Biasalah ya Sen diganti itu Wajar karena Kalau sen standar itu Panjang jadi Rawan kena pintu Atau apa Patah Jadi Memang jadi Menurut saya pribadi Juga lebih bagus Diganti sen tempel Dan untuk motor ini Kilometer berjalan Di 32.000 Kita cek mesin lah ya Sekali-kali Masih halus Klakson Sen kanan nyala Sen kiri Untuk mesin Untuk mesin rata-rata Sama semualah ya Karena yang ngecek Satu perusahaan juga Pokoknya Kalau yang minus parah Juga gak bakalan Kita ambil Soal harga Pokoknya Jamin lebih murah Di showroom sekelasnya Pokoknya Kalau kalian menemukan Yang lebih murah Dengan kondisi yang sama Kita kembalikan selisihnya Dan untuk motor yang satu ini Honda CBR Tahun 2016 V-slip Tipe Repsol Warna Repsol Kita pasang harga di Rp15.500.000 Masih bisa Nego Oke Kita lanjut ke Motor selanjutnya Ada Suzuki GSX-R Tahun 2018 Untuk motor ini Platnya B Jakarta Utara Pajing hidup panjang Bulan 12 2022 Jadi setahun full Untuk kondisi motor ini Grass Like new lah Untuk kilometer Baru berjalan di 11 ribuan Dan untuk kondisi motor ini No repent Glowing pokoknya Dan untuk motor yang satu Ini GSX-R Tahun 2018 2018 Lupa loh 2018 Pasang hidup panjang Kita pasang harga di Rp17.300.000 Masih bisa Nego Kalian bisa juga beli Dengan cara cash Atau tuker tambah Dan mohon maaf Kita tidak terima Kredit Oke Dan sekarang Kita pindah di Motor selanjutnya Dan di motor selanjutnya Masih ada Ya bukan masih ada sih Memang ada Ada Yama R15 V3 Tahun 2018 Untuk motor ini Yang movistar Untuk motor ini Planya betangsel Pajeknya baru mati Dan pajeknya dia Sekitar Tiga setengah Empat ratusan Dan untuk kondisi motor ini Glowing Mulus Punci juga masih dua Dan untuk motor ini Pajek baru mati Sudah tadi kita sebutkan Dan pajeknya dia Sekitar Tiga ratus Empat ratusan Dan untuk ban pun Masih tebal semua Depan belakang Dan untuk harga Sekarang kalau untuk harga R15 V3 ini Tahun 2018 Movistar Kita pasang harga di Rp20.900.000 Masih bisa Nego Kalian bisa juga Beli dengan cara cash Atau tuker tambah Sama metik kalian Yang di rumah Di motor selanjutnya Masih ada motor yang sama Tahun yang beda Untuk motor ini Yamaha R15 V3 Tahun 2017 Untuk motor ini Platnya B B Plat F Plat F motori Untuk pajeknya Telah 2019 Dan pajeknya dia Sekitar 300an Dan untuk kondisi motor ini Juga sama Standar pemakaian Ya 90% lah Dan untuk motor ini Kilometer berjalan Di Rp27.000an Termasuk rendah lah Untuk 2017 Karena Udah Empat tahun Mau lima tahun pake Pertahunnya Kilometer Berarti Sekitar Rp6.000an Dan untuk motor ini Karena stok lagi banyak aja Kita pasang harga Di Rp18.300.000an Masih bisa Neko Oke Udah lah ya Sudah cukup jelas Dan buat kalian semua Yang nonton video ini Sampai akhir Terima kasih Jangan lupa Like nya Comment dan Share Dan mungkin Untuk Rp150 Yang bagian belakang Kita lanjut Di video berikutnya Dan buat kalian semua Yang baru bergabung Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Supaya kalian tahu Subscribe update dari kita Dan siapa tahu Di video berikutnya Ada yang cocok Untuk kalian pinang Oke Dan kami juga Tidak akan lupa Untuk berkata kepada kalian Bahwa Sedekah itu Tidak harus mengeluarkan Uang, harta Dan benda lainnya Sedekah yang paling mudah Kalian bisa juga Sedekah dengan cara Subscribe channel HNN Motospot Karena penghasilan Dari channel ini Sebagian akan kita Bagikan ke yang membutuhkan Oke Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan see you in the next video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton